Sampai jumpa di video kali ini Katanya sih ini cuma ayam goreng Pakai tepung Pakai bumbu bawang Itu kenanya enak banget Masih seperti apa Penasaran kalian? Ikut terus video ini sampai selesai Kepala Jadi kita kalau order Kalau pesemakan disini nih Nanti pickupnya di dalam Biar bayar dulu disini Ambil di dalam kita tunggu Terima kasih telah menonton! Ini ayam batubara Ini ayam batubara Sama kulit Yang ini kasih campur Ada otak-otak Ada ayam crispy Ada ayam batubara Sama kulit Ini ayam batubara Terus disini ada Nasi campur Nasi campur Di campur itu ada ayam batubara Ada ayam crispy Dan juga ada otak-otak Dan satu lagi Gue pesen ayam kulit Kulit ayam sama batubara Dan gue juga nambah sambal Nambah sambal itu kalian nambah 4 ribu Kalau nggak nambah 4 ribu Nggak dapat sambal Jadi hanya bubu dasar Bawang aja Sekarang kita coba ayamnya Makan brother Gue sih percaya banget yakin Kalau resto itu punya Chef Arnold Udah pasti enak Dan buktinya emang enak banget Padahal cuma ayam bumbu bawang doang aja Enaknya luar biasa Kayaknya nggak nikmat banget ya Kalau makan pakai ini Tadi gue udah sempet cuti tangan Pakai tangan aja nih Buat kalian bikin ngiler Nih Makan brother Jadi rasa pedasnya memang nggak ada Dia lebih dominan ke gurih Enak Dan juga crispy Karena ayamnya itu dimarinet Jadi rasa dagingnya itu Bumbunya itu Bukan main enak banget Sekarang gue akan coba pakai sambal Ini sambalnya Dan juga nasinya Ini nasi jeruk ya Bukan nasi lewat Nih Nih Makan brother Nih Makan brother Nih Nih Nasinya itu kayak nasi lewat Tapi dia lebih dominan Jeruknya ya Emang nasi jeruk soalnya Padahal tambah tadi gue pesennya itu ada sambal Ada 4 sambal Tapi gue lebih mesen sambal ke sambal terasi Dan sambalnya nggak terlalu dominan pedasnya Lebih ke terasinya Kurihnya Kurihnya Ini nasi lebih enak banget Dan untuk nasinya itu juga nggak keras ya Enak Enak Jadi disini kalian juga bisa pesen tanpa nasi Cuman ayam Cuman ayam Batu baranya Atau ayam crispy Atau ayam kulit Itu kalian bisa Nggak harus pakai nasi Dan ini porsinya Kalau untuk gue pribadi Porsi segini itu masih kurang ya Karena gue cukup lumayan banyak makan ya Porsinya itu nggak begitu banyak Kita lihat Emang jualannya saya parol bikin nasi-nasi begini nih Habis Nah sekarang gue akan coba Nasi campur Sama sih lebih sama Pakai sendok ini nggak enak Karena dia Lentur banget ya Nggak nyaman Jadi lebih enak pakai Tangan Jadi yang nasi campur itu Lebih tepatnya ada campuran ininya aja sih Ayamnya ini ada kotak-kotak Ada kulit tuh Spago banget tuh kulit Dan ayam batu bara lagi ya Dan sambel Sambel ini nggak include ya Karena tadi gue pesen sendiri Sambelnya 4 ribu Dan nasinya juga masih sama Nasi jeruk Kita coba otak-otaknya, aku penasaran banget Jadi otak-otaknya itu Tidak ada dengan otak-otak yang pada umumnya abang-abang jual ya Lebih ke bakso kalo ini mah Lebih ke bakso sapi gitu Kenyal-kenyal enak gitu Gominan gurih Rasa bawangnya Atau memang bumbu dasarnya bumbu bawang Jadi rasa bawang sama gurihnya itu Gominan banget Bukan main enaknya Kulit, sekarang gue coba kulitnya ya Kulit pakai sambel kerasi Gue suka banget kulitnya Mantap Tetep ada timun Dan juga irisan daun bawang Atau lagi gak gue sebutin ya Yang nasi campur itu dapat ayam crispy Nah ini dia nih Tuh ayam crispy Hampir sama dengan ayam batubara Gurih Bawangnya berasa banget Dan ini bukan main enak banget Ini gue coba nasinya ya Sama kan? Gak ada bedanya? Hmm Tapi kalo gak ditambah Dengan sambel Rida Indonesia itu kan Lebih Banyak suka pedes ya Jadi kurang nampol aja Jadi lebih enak ditambahin sambel Hmm Hmm Mata 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 Lanjut habisin Kayak krispy Habis ya Serap Emang bener ya Yang namanya chef Memasak apa aja itu enak banget Terbukti Ini enak Dan waktu itu aku juga pernah coba Makannya punya mangkokku Yang ada di Tanjung Durian Itu juga enak Padahal cuman Ayam kasih bumbu dasar bawang Gak pake sambal Ayam dikasih tepung Itu udah enak banget Luar biasa ya Kalo chef ya Kalo udah masak Harganya cukup relatif murah Satu mangkok itu harga sekitar Rp20.000an Atau bisa lebih ya Sekitar Mungkin nama PPN sekitar Rp25.000an Dan ditambah sambil Rp4.000an Itu sih masih worth ya Masih murah banget Walaupun porsinya Ya gak terlalu banyak Sedeng ya Tapi bagi gue masih sedikit Karena gue makannya banyak Jangan lupa tetap selalu dukung channel ini Dengan klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga Nyalakan notifikasi Untuk tahu update terbaru Dari video kami Buat kalian yang pengen datang Dan nicip-icip Punya Chef Arnold Bisa datang langsung Gak lebih pengolak temang Tepatnya ada di Venue of the Stars Dan tepatnya cukup lumayan enak Outdoor juga Bisa ngopi-ngopi Bisa juga ngerokok Oke terima kasih Sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya See you brother